Hashtag Ganjar Mahfud Bincang Cawapres Sudah seharusnya PDI Perjuangan mulai menentukan arah pasangan ideal bagi Ganjar Pranowo Karena waktunya sudah tidak banyak lagi Sebentar lagi akan masuk masa pendaftaran Capres-Cawapres Memang sudah ada kode-kode politik yang dilayangkan oleh Ganjar Pranowo sendiri ataupun PDIP Tapi kalau kode-kode doang, tetap aja gak menjamin siapa yang menjadi pasangan untuk jadi Cawapresnya Ganjar di Pilpres 2024 nanti Setelah melewati beberapa proses koalisi yang gagal atau sulit diwujudkan oleh PDIP Sekarang tinggal menentukan nama yang paling potensial Sebelumnya, ada banyak nama beredar sebagai Bacawapres Ganjar Seperti menggait Gibran namun terjegal dengan batas usia Kemudian, pernah ada wacana koalisi bersama Golkar Dengan Ridwan Kamil sebagai calon pun mungkin sulit untuk dilakukan kembali Sekarang terlihat, ada satu sosok yang kemungkinan besar akan menjadi pasangannya Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti Siapa dia? Dia adalah Mahfud MD Nama Mahfud MD ini mulai mencuat dan diberikan nih kodenya setelah kemarin Capres yang diusung oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo Memposting satu foto kebersamaan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD di akun Instagram pribadinya Selain kode dari Ganjar, kode itu juga muncul nih dari partai PDIP secara langsung Hal itu terlihat dari kedekatan antara ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Mahfud MD Keduanya seringkali terlihat bertemu dan berbisik-bisik membahas sesuatu Kedekatan itu pun disinyalir jadi salah satu alasan kemungkinan PDIP mau menggait Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar Karena kan kita tahu sendiri, kalau hak prerogatif penentuan capres-cawapres di partai PDIP ada di tangan ketum partai Megawati Ya walaupun dari dua kode tersebut, baik Ganjar, PDIP, Mahfud, pengurus partai bahkan relawan sekalipun Semuanya membantah adanya pembahasan terkait cawapres-cawapres di antara keduanya Seperti dengan Ganjar, Mahfud menyebut itu hanya pertemuan biasa sebagai teman sejak dulu sewaktu di DPR dulu Sambil membahas mengenai nostalgia zaman dahulu untuk pemberantasan korupsi Bisik-bisik dengan Ibu Megawati pun demikian Mahfud MD juga membantah adanya pembahasan mengarah ke Pilpres Yang mengatakan Ibu Megawati hanya bisik-bisik mengenai masalah kenegaraan saja yang belum bisa diceritakan secara pendek Namun nanti dijelaskan secara panjang Walaupun demikian, masuk akal rasanya jika Mahfud MD dipilih sebagai pasangan Ganjar di Pilpres 2024 nanti Seperti saya bilang di awal, mungkin beberapa nama calon yang sudah disiapkan telah gugur dan terlewat Alias nggak bisa lagi tuh jadi pilihan Sedangkan Mahfud MD ini sangat terbuka lebar Untuk dijadikan pilihan sebagai orang yang akan mendampingi Ganjar Pernowo di Pilpres 2024 nanti Kalau melihat survei yang ada, seperti survei lembaga riset internasional Ipsos Publik Ganjar Mahfud mendominasi kekuatan duit hingga 39% dibanding dengan nama lain Jadi masuk akal memang, jika Mahfud itu menjadi pilihan PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar Pernowo Apalagi kalau kita lihat, elektabilitasnya Mahfud sudah cukup stabil dan baik Yang selalu bersaing ketat dengan nama-nama cawa pres lain seperti Erik Thohir, Sandi, Ridwan Kamil, Ahaye dan lainnya Belum lagi, kalau kita lihat track recordnya Mahfud MD Beliau sebagai salah satu dan mungkin satu-satunya orang yang pernah menduduki banyak posisi strategis Ia pernah dilegislatif sebagai anggota DPR Ia pernah diudikatif sebagai ketua mahkamah konstitusi Ia juga pernah dan sampai sekarang dieksekutif sebagai Menteri Koordinator Polhukam Track recordnya pun nggak sembarangan Dan semua masyarakat pun tahu akan hal itu Jadi, pilihan untuk menetapkan Mahfud sebagai pasangannya Ganjar di Pilpres 2024 nanti Adalah pilihan yang cukup logis sebagai PDIP Tapi ya, kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana Bersama saya, Belmondo Scorpio di Hashtag Belmondo Terima kasih telah menonton!